Lonjakan penumpang yang cukup signifikan terjadi di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Bangka Belitung menyusul kebijakan penurunan harga tiket pesawat. Sebelumnya, sejumlah penumpang mengalami kenaikan 2.200 orang per hari. Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sempat sepi akibat tingginya harga tiket pesawat setelah pemerintah menurunkan harga tiket per 11 Juli 2019. Lonjakan drastis terjadi hingga mencapai lebih dari 73 persen. General Manager Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Juanda menyebutkan meski terjadi kenaikan jumlah penumpang, belum terjadi penambahan frekuensi penerbangan yang masih berkisar antara 40 hingga 44 penerbangan. Dari Benko Berkemenian ya, itu semasknya atau semasknya Selasa Kamisampu itu ada harga-harga tiket per 11 Juli 2019. Ini Depati Amir sendiri, semenjak kebijakan itu ya, semenjak kebijakan harga tiket yang sekarang kita pantau, memang sudah ada bentuk 6.500 tiket, 6.500 memang peningkatannya drastis, luar biasa. Dari hari biasa yang kita biasanya hanya, kemarin kena tiket tinggi itu hanya sekitar 3.000 penumpang, sekarang kita tiap harinya penumpang itu minimal 5.200, 5.300, sekarang sudah mulai setiap hari, paling rendah 5.200, 5.700, 6.000. FNC, sekarang sudah mulai terakhir, Terima kasih sudah menonton.